Umat TV, cahaya umat dan bangsa. Seluruh hadirin, Yusudawan dan Yusudawati dimohon perhatiannya. Dewan Senat Setiba Makassar memasuki ruangan menuju meja sidang. Pembukaan sidang senat terbuka Setiba Makassar. Kepada pimpinan sidang dipersilahkan untuk membuka sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umudid dunia wa din. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bihsan ila yamid din. Amal Ba'ad. Pada hadirin yang kami muliakan, Ketua Umum Wahda Islamia, Ustaz kita, Dr. Muhammad Zitul Rasmin, LCMA, Hafidahullah. Bapak Wakot Satu Kopertais, Profesor Dr. Sabaduddin Garancang, MA, Hafidahullah. Bapak Iqbal yang mewakili wakil gubernur, Hafidahullah. Bapak Wali Kota yang sudah keluar, yang sudah tangkat. Wakil Ketua Dewan Pengawas Kewangan, Wahdi Islamia, Ustaz Dr. Abdul Hamid Habbe, SEMSI, Ketua Yasen Pesantren Wahdi Islamia, Ustaz Bapak Insinyur Nur Salam, Ketua Satu Wahda Islamia, Ustaz Duna, Ustaz Muhammad Qasim, Insinyur Muhammad Qasim, Hafidahullah. Bapak Dr. Muhammad Musran, mewakili Dewan Penyantun, Setiba, Makassar. Dan juga kepada Ustaz kita, Dr. Muhammad Ihsan, Zainuddin, Ketua Siba Kedua. Dan juga Ustaz Ilham Jaya, Ketua Siba Kelima. Dan seluruh hadirin yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Sungguh sangat berbahagia hari ini kita dipertemukan pada hari Senin 7 Rabil Akhir 1439 Hijriah yang berkepatan dengan 25 Desember 2017 dalam kegiatan Sidang Senat Terbuka Angkatan Pertama Setiba Makassar. Sebelum kami buka acara ini, izinkanlah kami secara singkat menyampaikan beberapa hal sebagai pengantar karena juga tadi kita sudah mendapatkan pencerahan sambutan yang luar biasa dari Ketua Umum dan juga Bapak Wali Kota dan insya Allah nanti akan ada orasi ilmiah dari Prof. Sobatuddin Garancang. Maka secara singkat sebelum kami buka dengan resmi Sidang Senat ini, kami meminyatkan pada diri kami dan para seluruh sifitas Akademika Sibah sebagai wujud pelaksanaan firman Allah SWT wa'amma bini'amati Rabbika fahadith terhadap ni'mat Rabbmu sebutkanlah ucapkanlah ada tiga hal yang perlu untuk kami ingatkan kepada seluruh sifitas Akademika Sibah yang pertama firman Allah SWT wa'amma bikum min ni'mah fa minallah apa saja ni'mat yang kita dapatkan yang lahir maupun yang batin yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari semua datang dari Allah SWT maka tiada kata yang paling pantas terucap melainkan ucapan Alhamdulillah Alladhi hadana lihadah kita pernah menduga atau tidak sempat berfikir tidak sempat membayangkan setiba suatu saat akan mengadakan misudah yang seperti ini namun persangka baik kita kepada Allah dan tawakkal kita kepada Allah membuktikan bahwa tiada sulit bagi Allah SWT wa'amma dhariki alaullahi bi'aziz tidak ada yang sulit bagi Allah jika Allah inginkan sesuatu maka hal itu terjadi karena itu kita bersyukur kepada Allah setelah melalui proses-proses yang sulit dalam perjuangan kita di Sibamakasar hari ini atas ni'mat Allah dan ni'mat Allah yang sebelumnya yang begitu banyak yang kita rasakan hari ini kita bisa menghadiri proses sudah angkatan yang pertama maka kami ajak diri kami dan solusifitas akademik setiba untuk banyak bersyukur kepada Allah atas ni'mat ini dan mari kita terus bertawakkal kepadanya dengan tawakkal yang sesungguhnya dan kita terus memperbaiki perasaan kita kepada Allah yang kedua kami ingatkan akan firman Allah orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami kata Allah kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalannya solusi dari setiap persoalannya dan Allah bersama dengan orang-orang yang melakukan kebaikan ternyata dulu kita sempat menyangka bahwa kita tidak akan bisa melahirkan musudawan-musudawan bahkan sempat kita menyangka kita tidak akan mungkin menjadi sekolah yang mendapatkan legalitas formal belasan tahun kita telah melalui proses-prosesnya usaha-usahanya namun ternyata akhirnya kita mendapatkan akreditasi izin operasional yang diperpanjang dan judisium munakasyah skripsi para mahasiswa dan mahasiswi kita dan seperti yang disampaikan oleh ketua umum kita tadi inilah puncak dari seluruh prosesi perkuliahan di perguruan tinggi yaitu sedang-sedang terbuka wisuda untuk setiba makasar dan ini tidaklah begitu saja namun atas usaha-usaha dedikasi yang tinggi dari seluruh sifitas akademika setiba unsur pimpinan para dosen para mahasiswa dewan penyantun dan seluruhnya dan kami mengingatkan untuk kita meneruskan mujahada kita masih banyak tanggung jawab yang menunggu masih banyak pekerjaan-pekerjaan kita yang menunggu mari kita terus bekerja mari terus kita menambah dedikasi kita mujahada kita untuk meraih hidayah Allah SWT yang paling terakhir sebelum kami membuka sidang senat ini kami ingatkan akan firman Allah SWT dan firman Allah wa ta'awanu ala'l-birri wa taqwa wa la tansul fabla baynakum jangan kalian lupakan kebaikan orang yang pernah melakukan kebaikan kepada kalian dan tolong menolonglah dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan hasil yang kita capai ini bukan keberhasilan satu orang bukan keberhasilan enam orang bukan keberhasilan hanya dari para dosen tapi kerjasama dari seluruhnya kami mewakili sedang senat setiba mewakili senat setiba mengucapkan jazakumullahu khaira setelah tadi syukur kita kepada Allah maka kami perlu untuk menyatakan jazakumullahu khaira semoga Allah membalas kebaikan dengan sebanyak-banyak dan lebih baik kepada seluruh yang telah membantu kami memberikan arahan-arahan kepada kami mendoakan kami hingga keberhasilan sidang senat ini mulai dari ketua umum kita jajaran DPP Dewan Penyantun setiba dan tentu saja pihak kovertis yang memberikan arahan yang luar biasa dan pihak pemerintah Bapak Wagup Bapak Oli Kota dan seluruh jajaran pimpinan daerah kita baik tingkat provinsi maupun tingkat Kota Madia dan anak-anakku sekalian para mahasiswa dan tentu saja para alumni alumni hari ini para wisudawan dan wisudawati hari ini mungkin ada yang menyangka atau ada yang mengatakan mengilai keberhasilan kita mengadakan inilah keberhasilan periode kepemimpinan setiba hari ini namun kita katakan tidak jika saja para pendahulu-pendahulu kami ketua setiba yang pertama kedua ketiga keempat dan kelima tidak meletakkan asas-asas fondasi yang kuat maka mungkin kita akan mulai dari nol mungkin kita akan masih bekerja sampai belasan tahun ke depan baru kita bisa mengadakan sidang senat ini Alhamdulillah mereka-mereka pendahulu kami telah melakukan banyak kebaikan dan kita hanya meneruskan kebaikan tersebut kan itu kembali kami mengajak pada diri kami dan seluruh sifitas akademika setiba untuk kita terus bekerja sama kita adalah satu tim keberhasilan kita bukan keberhasilan dari satu dua tiga orang tapi keberhasilan dari seluruh kita mari kita bertahun ala dan mari kita saling menghargai saling mendoakan dan saling mendukung yang paling terakhir pesan untuk para yusudawan baik mahasiswa atau alumni laki maupun wanita hari ini insyaallah anda-anda semuanya akan diwisudah gelar sarjana S1 anda akan dapatkan namun seperti yang disampaikan oleh ustaz kita tadi intinya adalah isinya bukan bungkusnya dan itu gelar sarjana ini jangan membuat kita terpesona terpedaya sehingga kita tidak melanjutkan tradisi ilmiah kita kita tidak melanjutkan studi-studi kita mari terus menambah ilmu kita tidak akan pernah mencapai puncak dari ilmu dan kesempurnaan ilmu teruslah belajar bahkan jika mungkin lanjutkan keserata berikutnya S2 S3 dan seterusnya namun yang paling inti kita ingatkan kita menuntut ilmu bukan untuk mencapai gelar-gelar tersebut tapi bagaimana yang kita dengarkan dari tilawah korik kita yang begitu indah tujuan kita yang tertinggi menuntut ilmu ini untuk mencapai apa yang dinamakan khasyiatullah rasa takut kepada Allah inilah yang kita inginkan kita terus menuntut ilmu menuntut ilmu menambah ilmu kita dan mengapa menambah titul kita tapi hal yang paling tinggi yang kita harapkan adalah khasyiatullah kita bertambah di sisi Allah dan apa puncak dari khasyiatullah kata Allah ketika menceritakan tentang surganya surga itu peruntukannya bagi orang yang takut kepada Allah surga adalah cita-cita kita paling tinggi kita menuntut ilmu kita ingin mendapatkan khasyiat agar kita bisa termasuk orang-orang yang mendapatkan jannah darul muqamah yang disebutkan tadi di akhir ayat yang dibacakan oleh kori kita yang la yamasuna fiha nasab wa la yamasuna fiha lugub capek-capek kita letih kita akan berakhir di surga Allah SWT maka mari kita terus capek belajar mari kita terus capek mengamalkan apa yang telah kita belajar mari kita terus capek untuk memberikan kontribusi kepada umat yang berda'wah mengurusi urusan mereka memberikan khidmat kepada mereka untuk mencapai puncak dari semua kenikmatan surga Allah SWT dan gridonya ini pesan kami kepada para calon misudawan yang insya Allah akan sebentar lagi kita akan mulai prosesinya dan izinkanlah kami membuka secara resmi prosesi sidang senat terbuka angkatan pertama Siba Makassar program studi perbandingan madhat haflatu takhrij liduf'atil ula min qism maqaranatil madhahid lil ma'ahadil ali lidirasatil islamiyah wal lugatil arabiyah dengan ini kita nyatakan resmi untuk kita buka dan kita mulai dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim takbir selamat menikmati